Intro Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Mohamad Rian Ardianto gagal melaju ke babak semifinal Japan Open 2022. Mereka ditumbangkan wakil China, Liang Wei Kang dan Wang Chang di babak perempat final. Kekalahan Fajar Rian menggagalkan misinya untuk membalaskan dendam The Daddies. Pertandingan semifinal Japan Open 2022 digelar di Marujan Intek Arena Osaka, Jepang pada Jumat 2 September 2022. Fajar Rian harus puas dengan skor 18-21, 21-19 dan 16-21. Hasil itu memaksa Fajar Rian harus terhenti dari Japan Open 2022 di babak perempat final. Pada awal laga, Fajar Rian sempat kesulitan untuk mengimbangi gaya permainan dari Liang Wei. Akan tetapi, sebelum jeda interval, Fajar Rian mulai menemukan ritme permainan yang cocok dan berhasil unggul atas wakil China itu. Berkat itu pula, Fajar Rian berhasil unggul di interval game pertama dengan skor 11-7. Lanjut, selepas jeda interval, Fajar Rian berjuang untuk menambah keunggulan. Akan tetapi, perolehan skor dari Fajar Rian pelan-pelan terkejar oleh Liang Wang. Jelang mencapai game poin di set pertama, kedua kubu menunjukkan aksi saling kejar. Sampai pada akhirnya, Liang Wang lah yang berhasil memenangkan set pertama dengan skor 18-21. Lanjut ke set kedua, Fajar Rian berhasil menunjukkan dominasinya di awal game. Usaha Fajar Rian membuahkan hasil manis dengan memenangi game kedua dengan meraih skor 21-19. Mengutamau, Fajar Rian harus melanjutkan perjuangan ke game ketiga. Di awal set ketiga, Fajar Rian kembali tertinggal terlebih dahulu dengan skor 1-4 atas Liang Wang. Akan tetapi, mereka masih terus berusaha untuk mengejar ketinggalan. Duel ketat terjadi antara dua kubu jelang akhir game ketiga. Sampai pada akhirnya, Fajar Rian harus menyerah dan kalah di game ketiga dengan skor 16-21. Sampai pada akhirnya, Fajar Rian harus menyerah dan kalah di game ketiga. Demikian informasi saat ini, perbaru terus informasi Anda hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!